Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu kembali dalam acara pelita hidup Dan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini kita hidup merenungkan kebenaran firman Allah Dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini datang mengingatkan kita tentang stop untuk gelisah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih ala kita berkata kepada kita pagi hari ini Janganlah gelisah dan gentar hatimu Orang yang gelisah adalah orang yang tidak tenang hatinya Orang yang gelisah adalah orang yang sering hidup di dalam ketakutan dan diintimidasi oleh perasaan khawatir Tetapi Allah memanggil kita bukan untuk hidup di dalam kegelisahan Melainkan hidup di dalam iman dan percaya kepada Tuhan bahwa Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Tuhan mau kita selalu mengarahkan hati dan iman kita kepada Tuhan Dengan demikian kita tidak hidup di dalam kegelisahan Dalam kitab Ayub Pasar yang ketiga Ayat yang ke-25 dan ke-26 Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman Aku tidak mendapat istirahat Tetapi kegelisahanlah yang timbul Menarik sekali pembacaan kita pagi hari ini Ayub berkata bahwa Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kuasihi Kekuatiran adalah sesuatu yang datang dari Iblis Dan merusak hubungan kita dengan Tuhan Waktu kita takut kita tidak percaya bahwa Allah sanggup menolong kita Dan Ayub berkata Justru yang ku takutkan itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku Oleh sebab itu kita tidak boleh takut Di dalam kasih tidak ada ketakutan Dan Allah adalah kasih Allah adalah sumber kedamaian, ketenangan hidup Oleh sebab itu jangan gelisah Alkitab berkata aku tidak mendapat istirahat Tetapi kegelisahanlah yang timbul Akibat kalau kita khawatir dan kita gentar Maka yang timbul adalah gelisah Dan orang yang gelisah tidak akan mendapat ketenangan dalam kehidupannya Oleh sebab itu mari kita melangkah sepanjang hari ini Dengan percaya kepada Bapak di surga bahwa Dia bukan Bapak yang memberi kita kegelisahan Tetapi dia memberikan kita sukacita dan damai sejahtera Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Belajar berserah kepada Tuhan Belajar percaya kepada Bapak yang baik Maka kegelisahan itu akan sirna Dan diganti dengan sukacita dari Tuhan Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amen